Intro Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 28 Maret 2021 Bersama Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang Selamat mendengarkan Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, minggu ini kita memasuki pekan suci yang dimulai pada hari Minggu Palma hari ini Dan untuk selanjutnya kita akan menekuhkan iman kita melalui Tri Hari Suci, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci Minggu depan 4 April nanti kita akan merayakan Paskah Kebangkitan Tuhan Masa Paskah akan berlangsung sampai dengan Hari Raya Pentecostal pada tanggal 23 Mei mendatang Marilah kita mengenangkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus Melalui Injil Markus pasal 14 ayat 1 sampai pasal 15 ayat 47 berikut ini Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus Hari Raya Pasca dan Hari Raya Roti tak beragi akan dimulai dua hari lagi Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat Sebab mereka berkata Jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon Sikusta Dan sedang duduk makan Datanglah seorang perempuan membawa sebuah botol pualam Berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya Setelah memecahkan leher botol itu Perempuan tadi mencurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus Tetapi beberapa orang menjadi kusar dan berkata satu sama lain Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih Dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin Lalu mereka memarahi perempuan itu Tetapi Yesus berkata Biarkanlah dia Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepadaku Karena orang-orang miskin selalu ada padamu Dan kamu dapat menolong mereka Kapan saja kamu menghendakinya Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku Sesungguhnya aku berkata kepadamu Dimana saja Injil diberitakan di seluruh dunia Apa yang dilakukannya ini Akan disebut juga untuk mengingat dia Lalu pergilah Judas Iskariot Salah seorang dari kedua belas murid Yesus Kepada imam-imam kepala Dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka Para imam sangat gembira Waktu mendengarnya Dan mereka berjanji akan memberikan uang kepada Judas Maka Judas mencari kesempatan yang baik Untuk menyerahkan Yesus Pada hari pertama Dari hari raya roti tidak beragi Pada waktu orang menyembelih domba pasca Murid-murid Yesus berkata kepadanya Kemana engkau kehendaki kami pergi Untuk mempersiapkan perjamuan pasca bagimu Lalu Yesus menyuruh dua orang muridnya Dengan pesan Pergilah ke kota Disana kamu akan bertemu dengan seorang Yang membawa kendih berisi air Ikutilah dia Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya Guru berpesan Dimanakah ruangan yang disediakan bagiku Untuk makan pasca bersama dengan murid-muridku Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu Sebuah ruangan atas yang besar Yang sudah lengkap dan tersedia Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan pasca untuk kita Kedua murid itu pun berangkat Setibanya di kota Didapati mereka semua Seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka Lalu mereka mempersiapkan pasca Setelah hari malam Datanglah Yesus bersama-sama dengan kedua belas murid itu Ketika mereka duduk disitu dan sedang makan Yesus berkata Sesungguhnya aku berkata kepadamu Seorang di antara kamu akan menyerahkan aku Yaitu dia yang makan dengan aku Mereka pun mulai sedih Dan seorang demi seorang berkata kepada Yesus Bukan aku ya Tuhan Yesus menjawab Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang dua belas ini Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu mangkuk dengan aku Sebab putra manusia memang akan pergi Sesuai dengan yang tertulis tentang dia Akan tetapi celakalah orang yang olehnya putra manusia itu diserahkan Lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan Yesus mengambil roti Yang ditumpahkan baik bagi banyak orang Sesungguhnya aku berkata kepadamu Aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur Sampai pada hari aku meminum anggur yang baru Yaitu dalam kerajaan Allah Sesudah menyanyikan lagu pujian Pergilah mereka ke bukit jaitun Dalam perjalanan ke bukit jaitun Yesus berkata kepada mereka Kamu semua akan terguncang imanmu Sebab ada tertulis Aku akan memukul gembala Dan domba-domba akan tercerai berai Akan tetapi sesudah bangkit Aku akan mendahuli kamu ke Galilea Kata Petrus kepada Yesus Biarpun mereka semua terguncang imannya Aku tidak Lalu kata Yesus kepadanya Sesungguhnya aku berkata kepadamu Pada hari ini Malam ini juga Sebelum ayam berkokok dua kali Engkau telah menyangkal aku tiga kali Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata Sekalipun harus mati bersama engkau Aku tidak akan menyangkal engkau Semua murid yang lain pun berkata demikian juga Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya Ke suatu tempat yang bernama Getsemane Kata Yesus kepada murid-muridnya Duduklah disini sementara aku berdoa Dan Yesus membawa Petrus, Jakobus, dan Yohanes bersamanya Yesus mulai merasa sangat susah Dan gelisah Lalu katanya kepada mereka Hatiku sangat sedih Seperti mau mati rasanya Tinggallah disini dan berjaga-jagalah Yesus maju sedikit lagi Lalu merebahkan diri ke tanah dan berdoa Supaya sekiranya mungkin Saat itu berlalu dari hadapannya Katanya Ya Abah, Ya Bapak Segala sesuatu mungkin bagimu Ambillah cawan ini dari hadapanku Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki Melainkan apa yang engkau kehendaki Setelah itu Yesus datang kembali Dan mendapati ketiga murid itu sedang tidur Lalu Yesus berkata kepada Petrus Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga Walau satu jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Roh memang berniat baik Tetapi tak biat manusia lemah Lalu Yesus pergi lagi Dan mengucapkan doa yang sama Ketika kembali Ia mendapati mereka sedang tidur Sebab mata mereka sudah berat Dan mereka tidak tahu Apa yang harus mereka katakan kepada Yesus Kemudian Yesus kembali Untuk ketiga kalinya Dan berkata kepada mereka Masihkah kamu tidur Dan beristirahat? Cukuplah Saatnya sudah tiba Lihat putra manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa Bangunlah Memberitahukan suatu tanda kepada mereka Orang yang ku cium Itulah dia Tangkaplah dia Dan bawalah dia Dengan selam Ketika sampai di tempat Yesus Judas langsung mendekati Yesus Dan berkata Rabi Lalu mencium dia Lalu orang-orang yang bersama Judas itu Memegang Yesus dan menangkapnya Salah seorang dari mereka yang ada disitu Menggunus pedangnya Lalu menetakkannya kepada hamba imam besar Sehingga putus telinganya Kata Yesus kepada rombongan yang menangkapnya Sangkamu aku ini penyamun Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentu untuk menangkap aku Tiap hari aku ada di tengah-tengahmu Mengajar di baik Allah Dan kamu tidak menangkap aku Tetapi haruslah dikenapi yang tertulis dalam kitab suci Lalu semua murid itu meninggalkan Yesus dan melarikan diri Pada waktu itu ada seorang pemuda Hanya mengenakan selai kain lenan Untuk menutupi badannya Mengikuti Yesus Mereka tidak menangkapnya Tetapi ia melepaskan kain lenan itu Dan lari dengan telanjang Kemudian Yesus dibawa menghadap imam-imam besar Lalu semua imam kepala Tua-tua dan ahli taurat berkumpul di situ Sementara itu Petrus mengikuti Yesus dari jauh Sampai ke dalam halaman imam besar Dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal Sambil menghangatkan badan dekat api Imam-imam kepala dan para anggota mahkamah agama Mencari kesaksian melawan Yesus Supaya ia dapat dihukum mati Tetapi mereka tidak memperolehnya Banyak juga orang yang memberi kesaksian palsu melawan ia Tetapi kesaksian-kesaksiannya itu Tidak sesuai satu sama lain Lalu beberapa orang memberi kesaksian palsu melawan Yesus Dengan mengatakan Kami sudah mendengar orang ini berkata Aku akan meruntuhkan baik suci Buatan tangan manusia ini Dan dalam tiga hari aku dirikan yang lain Yang bukan buatan tangan manusia Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai satu sama lain Lalu imam besar berdiri di tengah-tengah sidang Dan bertanya kepada Yesus Tidakkah engkau menjawab sama sekali Bagaimana dengan tuduhan orang-orang ini terhadap engkau Tetapi Yesus diam Dan tidak menjawab apa-apa Imam besar itu bertanya lagi kepadanya Apakah engkau Mesias Putra dari yang terpuji Jawab Yesus Akulah dia Dan kamu akan melihat putra manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa Dan datang dalam awan-awan di langit Lalu imam besar itu mengoyakkan pakaiannya sendiri dan berkata Untuk apa lagi kita perlu saksi Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah Bagaimana pendapatmu Dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa Yesus harus dihukum mati Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia Menutupi wajahnya Serta meninjunya sambil berkata Hai Nabi Cobalah terkah Malah para pengawal pun memukul dia Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar Dan ketika melihat Petrus sedang menghangatkan badan Ia menatap wajah Petrus dan berkata Engkau juga selalu bersama dengan Yesus orang Nasaret itu Tetapi Petrus menyangkanya dan berkata Aku tidak tahu dan tidak mengerti Apa yang engkau maksud Lalu Petrus pergi ke serang di muka Dan berkokoklah ayam Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi Berkata pula ia kepada orang-orang yang ada di situ Orang ini adalah salah seorang dari mereka Tetapi Petrus menyangka lagi Tak lama kemudian Orang-orang yang ada di situ berkata kepada Petrus Engkau pasti salah seorang dari mereka Apalagi engkau orang Galilea Lalu mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini Seketika itu juga berkokolah ayam untuk kedua kalinya Teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya Sebelum ayam berkokok dua kali Engkau telah menyangkal aku tiga kali Lalu menangislah Petrus terseduh-seduh Pagi-pagi benar imam-imam kepala Bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat Serta para anggota jemaah agama lainnya Mengadakan pertemuan Kemudian mereka membelenggu Yesus Lalu membawa dia dan menyerahkannya kepada Pilatus Pilatus bertanya kepada Yesus Engkaukah Raja Orang Yahudi? Jawab Yesus Engkau sendiri yang mengatakannya Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia Pilatus bertanya lagi kepada Yesus Tidakkah engkau menjawab sama sekali? Lihatlah betapa banyak tuduhan mereka terhadap engkau Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi Sehingga Pilatus merasa heran Pada hari raya itu Pilatus membebaskan satu orang hukuman Menurut permintaan mereka Pada waktu itu ada seorang bernama Barabas yang sedang dipenjarakan Bersama beberapa orang pemberontak lainnya Mereka telah melakukan pembunuhan dalam suatu pemberontakan Lalu datanglah orang banyak Dan meminta supaya ia melakukan hal itu untuk mereka seperti biasanya Pilatus menjawab mereka dan bertanya Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan Raja Orang Yahudi ini? Pilatus memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak Untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka Pilatus sekali lagi bertanya kepada mereka Kalau begitu apakah yang harus ku perbuat dengan orang yang kamu sebut Raja Orang Yahudi ini? Mereka berteriak salibkan dia Lalu Pilatus berkata kepada mereka Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak Salibkan dia Karena ingin memuaskan hati orang banyak itu Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka Sedangkan Yesus dicambuknya Lalu diserahkan untuk disalibkan Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke halaman istana Yang adalah kediaman gubernur Dan memanggil seluruh pasukan berkumpul Mereka mengenakan mantel uru kepada Yesus Menganyam sebuah mahkot taduri Dan menaruhnya di atas kepala Yesus Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya Katanya Salam Hai Raja Orang Yahudi Mereka memukul kepada Yesus dengan buduh Meludahinya Dan berlutut menyembahnya Sesudah mengolok-ngolok dia Mereka menanggalkan pantel ungu yang dipakainya Dan mengenakan lagi pakaiannya kepada Yesus Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan Pada waktu itu lewatlah seorang bernama Simon Orang Kirena Ayah Alexander dan Rufus Yang baru datang dari luar kota Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota Yang berarti tempat tengkorak Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya Tetapi Yesus menolaknya Kemudian mereka menyalibkan Yesus Lalu membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya Untuk menentukan bagian masing-masing Pada pukul 9 pagi Mereka menyalibkan Yesus Alasan mengapa ia dihukum disebut pula Pada tulisan yang terpasang disitu Raja orang Yahudi Bersama-sama dengan Yesus disalibkan dua orang penyamun Seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya Dengan demikian digenapi nas alkitab yang berbunyi Ia akan terhitung diantara orang-orang jahat Orang-orang yang lewat disana menghujat Yesus Dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata Hai engkau yang mau meruntuhkan baut baik suci Dan mau membangunnya kembali dalam tiga hari Turunlah dari salibmu itu dan selamatkanlah dirimu Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat Mengolok-ngolok Yesus Di antara mereka sendiri dan mereka saling berkata Orang lain ia selamatkan tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan Baiklah Mesias Raja orang Israel itu Turun dari salib itu sekarang Supaya kita lihat dan percaya Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus Mencelanya juga Pada pukul dua belas Kegelapan meliputi seluruh daerah itu Dan berlangsung sampai pukul tiga Pada pukul tiga Berserulah Yesus dengan suara nyari Eloi Eloi lama sabachthani Yang artinya Allahku Allahku Mengapa engkau meninggalkan aku Mendengar itu beberapa orang yang berdiri disitu berkata Lihat ia memanggil Elia Kemudian bergegaslah seorang dan mencelupkan bunga karang ke dalam anggur asam Lalu menancapkannya pada sebatang bulu Dan memberi Yesus minum seraya berkata Baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia Lalu berserulah Yesus dengan suara nyari Dan menghembuskan nafas terakhirnya Mari kita hening sejenak Ketika itu tirai baik suci terkoyak menjadi dua Dari atas sampai ke bawah Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Yesus Melihatnya menghembuskan nafas terakhir seperti itu Berkatalah ia Sungguh Orang ini putra Allah Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh Di antaranya adalah Maria Magdalena Maria Ibu Jakobus Muda Dan Yoses Serta Salomi Mereka semua telah mengikuti Yesus Dan melayaninya waktu ia di Galilea Ada juga disitu banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus Sementara itu hari mulai malam Dan hari itu hari persiapan Yaitu hari menjelang sabat Karena itu Yusuf orang Arimetea Seorang anggota majelis besar yang terkemuka Yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah Memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati Ia lalu memanggil kepala pasukan Dan bertanya apakah Yesus sudah mati Sesudah mendengar keterangan kepala pasukan Pilatus berkenan memberikan jenazah Yesus kepada Yusuf Yusuf pun membeli kain lenan Kemudian menurunkan jenazah Yesus dari salib Dan menghafaninya dengan kain lenan itu Lalu ia membaringkan jenazah Yesus Di dalam kubur yang digali Dalam bukit batu Kemudian digulingkannya sebuah batu Ke pintu kubur itu Maria Magdalena dan Maria Ibu Yusuf Melihat dimana Yesus dibaringkan Demikianlah Injil Tuhan Pada pendengar dan pewarta dari Fresh Juice Mari kita kenali lebih dekat dua orang murid Yesus Yakni Petrus dan Judas Iskariot Yang disebut dalam kisah sengsara Kristus Petrus yang semula bernama Simon Anak Yohanes Oleh Yesus diberi nama Kevas Sesuai dengan karakter Petrus yang kuat Dan keras seperti batu karang Petrus yang tidak berpendidikan Hanya nelayan Beberapa kali gagal memahami kehendak Allah Atas Yesus Ketika Yesus menyampaikan tentang Penderitaan yang akan menimpanya Dianiaya Lalu dibunuh oleh Imam Bimam Kepala Dan hari-hari Taurat Petrus menarik Yesus ke samping Dan menegur Yesus Tuhan sekiranya Allah menjauhkan hal itu Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau Begitu juga ketika Yesus ditangkap Sampai tiga kali Petrus menyangkal Yesus Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini Kata Petrus Tetapi kesetiaan Petrus kepada Yesus Sungguh luar biasa Tak tergoyahkan Maka ketika Yesus menampakkan diri kepada para muridnya Sampai tiga kali Yesus bertanya dan meminta kepada Petrus Simon anak Yohanes Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku Kuasa Petrus yang diberikan langsung oleh Yesus ini Yang sering disebut sebagai primat Petrus Maka Petrus menjadi sokoguru Pemimpin gereja awal Lalu yang kedua bagaimana dengan Judas Iscariot Apa yang muncul di benak kita setelah mendengar nama Judas Iscariot Saya membayangkan kalau saya adalah Judas Iscariot Berpendidikan Setidaknya pandai berhitung Maka ditugasilah untuk mengurusi keuangan Sementara murid lain sibuk membantu Yesus melayani umat Judas malah sibuk menghitung-hitung pemasukan dan pengeluaran Mending sekarang sudah ada laptop Atau setidaknya kalkulator Di zaman dulu menghitung masih pakai jari tangan Ketika saya mencoba searching di kitab suci Tak satupun ada pesan Ada peran sertai Judas Yang ditulis di situ Yang ada Judas Iscariot Murid yang mengkhianati Yesus Padahal tugas mengelola keuangan menurut saya Termasuk tugas yang lumayan penting Dan sekaligus juga berisiko tinggi Karena memang sangat dekat dengan mamon Rentan terhadap godaan mamon Dan akhirnya Judas pun jatuh ke dalam kuasa mamon Seperti yang ditulis pada Injil Lukas Masuklah iblis ke dalam Judas Yang bernama Iscariot Seorang dari kedua belas murid itu Selain itu Rasa-rasanya Judas juga terjatuh ke dalam iri hati Terhadap Petrus, terhadap Jakobus dan juga Yohanes Yang lebih terkenal dan lebih dekat dengan Yesus Perasaan iri hati memang tak baik untuk dipelihara Lama-lama meluncak Saya tidak sedang membela Judas Melainkan sedang berusaha menjalankan ajaran Yesus Untuk selalu mengampuni kesalahan orang lain Tidak menyimpan kebencian Apalagi dendam Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice Bagaimana dengan Yesus sendiri Sebagai Tuhan Tentu Yesus tidak dapat berbuat dosa Sebagai manusia pun Yesus sama sekali tidak berbuat dosa Tetapi tuduhan dan fitnah membanjirinya Di saat Yesus mesti melepaskan kuasa ilahinya Agar pengorbanannya benar-benar menjadi penepusan Tudingan para imam kepala dan ahli tawarat Malah semakin menjadi-jadi Subuh mengenaskan ketika Yesus berdoa Kepada Bapaknya di taman Getseman Ya Bapak, Ya Aba Segala sesuatu mungkin bagimu Ambillah cawan ini dari hadapanku Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki Melainkan apa yang engkau kehendaki Begitu pula ketika Yesus dinaikkan ke tiang salib Eloi, Eloi lama sabaktani Alahku, alahku Mengapa engkau meninggalkan aku Yesus benar-benar sangat menderita Kisah sengsaranya bukan rekayasa Bukan settingan Dan semua itu mesti dialami Yesus Bukan oleh karena perbuatannya Melainkan demi kita Demi keselamatan kita Maka dari itu jangan sampai terjadi Pengorbanan Yesus menjadi sia-sia Marilah kita turut memelihara Agar keselamatan kita menjadi Ini keselamatan kita itu benar-benar terjadi Marilah belajar dari Petrus yang setia 100% kepada Kristus Marilah belajar dari Judas Iskariot Yang rentan terhadap godaan mamun Jangan biarkan diri kita terjatuh dalam godaan mamun Amin Sahabat Fresh Juice Kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 28 Maret 2021 Segenap tim Fresh Juice Mengucapkan terima kasih Kepada Bapak Sandi Kusuma Untuk kerenungannya pada hari ini Sampai berjumpa kembali Dalam Fresh Juice edisi selanjutnya Salam Fresh Juice Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton